Selanjutnya kita tahu bahwa diantara legasi saudara Joko Widodo adalah ijasa Asli atau palsu? Palsu! Palsu atau palsu? Palsu! Nah, karena itu saya minta Bang Muslim Arbi yang kemarin menggugat dan akhirnya juga Ya, prinsipilnya ini untuk menyampaikan pandangannya Legasi ini apakah akan diwariskan oleh Prabowo kepada kita? Makasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Para senior, para ustaz, para ulama, para advokat, para aktivis semua, teman-teman media Bismillahirrahmanirrahim Sebelum saya masuk ke jasa palsu, saya mau bicara pemilu palsu Saya mau mengawali dengan pertanyaan Apakah ini pemilu dilakukan oleh pemerintah Indonesia Atau ini pemerintah China Menurut pendapat saya Pemilu hari ini adalah pemerintah China Mengadakan pemilu yang dilaksanakan oleh gubernur jenderalnya di sini Kenapa demikian? Saya punya alasan kuat Pertama Jokowi minta tiga priode Lalu kemudian memanfaatkan Luhut Imin Kita harus menyebutkan juga Lalu Jul Orang-orang yang tersantra Untuk menggerakkan ini Dan gagal Itu yang pertama Meminta mengawati agar supaya mendukung tiga priode Mengawati menolak Lalu kemudian terjadi pertempuran keras Dan dia kemudian punya capra sendiri Itu alasan yang pertama Alasan yang kedua Bahwa China mengerotokkan uang Ya kan? Dalam bilpas 2024 ini Terakhir ketemu di bulan Juli Di Chengdu Ya kan? Chengdu 125 triliun Logikanya apa? Ini kan sudah menghabis Ngapain lagi ngasih uang? Itu loh Uang itu untuk apa? Juga tidak jelas Ya kan? Nah itu Yang kedua Yang ketiga Pilpres ini Langsung ketua timsesnya adalah Jokowi Dodo Cowet-cowetnya itu Dan cowet-cowetnya itu Mencari-cabut Dengan cowet-cowet itulah Menggerakkan Panglima Menggerakkan Kapolri Menggerakkan para menteri Para gubernur Sampai kepala-kepala-kepala desa Yang keempat Menggunakan APBN Untuk membiayai bansos Untuk bagi-bagi Dan kemarin dibuktikan Di sidang MK kemarin Jadi Samaya punya kesimpulan Bahwa KPU Ya kan? Bawaslu DKPP Dan MK Itu adalah Alat-alat untuk Mendukung Pemilu Cina di Indonesia Kalau tidak terima Kita berlebat Nah Oleh sebab itu Saya punya keyakinan Sampai hari ini Ketika MK Dengan sidang pura-pura Sidang pura-pura itu Apa buktinya? Soehartoyo Soehartoyo itu Kayak benar aja Itu kan Soehartoyo itu kan Hebat betul Soehartoyo Wah dramatisasinya Ini itu Macam-macam lah Ya kan? Eh ujungnya Konyol Lecoy Ya kan? Itu kan melipu dia Itu kan dia Konon katanya Dia punya kasus Tersandar dengan Mas persoalan BLBI Ya kan? Jadi Saya punya kesimpulan Bahwa Pilpres 2024 itu Adalah pemilu Dilakukan oleh Xi Jinping Untuk mengawal Investasi Indonesia Ya kan? Agar supaya Aman dan lancar Dan segala bentuk Demokrasi itu Diberuh Bumi hanguskan Mau demo Di KPU Demo di bawah Bahkan saya seorang Egi mau Di serbu Anak-anak Ambon Di bawah slow Begitu juga Demo di DPR Semuanya itu Dianggap Nihil semuanya Demo di MK Nihil semuanya Harus jalan Nah itu Jadi sampai hari ini Saya punya kesimpulan Bahwa Ini adalah Pemilihan Presiden Versi Cina Kenapa? Belum diumumkan Pak Bos Sudah diundang duluan Ya kan? Kemudian Sebelum pengumuman MK Itu datang Menu Cina Kesini Ngapain Coba? Jadi saya punya kesimpulan Dengan beberapa Indikasi tadi itu Bahwa ini adalah Pemilih Pemilu Cina di Indonesia Dan Indonesia Sampai hari ini Sudah menjadi negara Bagian Cina Indocina Jadi oleh sebab itu Kalau misalnya Di Konawe Di Halmahera Terjadi pengurukan Sungguh-sungguh Daya Alam Nikel Dan sebagainya Kita protes Dilawan oleh Pras Memang itu apa? Ini negara siapa sih Masalahnya Dipimpin oleh Itu tadi Kepala Toksisnya Luhut Binsar Perkaitan Kepala Toksis Nah Itu pertama Yang kedua Nah ini Kita harus menyatakan sedih Selama 12 tahun Mulai wali kota gubernur Ya kan? Sampai Presiden Kita dipimpin oleh Presiden palsu Mengapa Presiden palsu? Karena punya Ijazah palsu Ijazah palsu Dari mana? Sudah dibuktikan oleh Pengadilan Bang Egi Sudara Ahmad Ya kan? Dan pengecara-pengecara Yang lain Di PN Solo Di PT Semarang Dan Mahkamah Agung Ingra Jadi Wahai 270 juta Rakyat Indonesia Anda itu punya Presiden palsu Saya bertanggung jawab Semangat saya ini Dan rencananya Hari Senin Saya akan melaporkan Joko Widodo Kemapes Poli Supaya ditangkap Kenapa? Ada itu Kepala Desa Ya kan? Punya isap palsu Ditangkap Nah itu lah Kenapa Punya isap palsu Ditangkap? Ada apa Dengan polisian kita nih? Kan itu masalahnya kan? Dan pertama Yang kedua Hari Senin Juga kami akan Melaporkan Sudara Oto Sasyibuan Memberi keterangan palsu Pada persidangan PN Jakarta Pusat Bahwa mengatakan Ijazah Jokowi Anda Mana barang itu? Mana barang itu? Kekali Jadi Musim dan teman-teman Akan melaporkan Sudara Oto Sasyibuan Ketua apa itu? Advokasi apa? Peradi Ketua Peradi Jadi jangan Mentang-mentang Anda Ketua Peradi Kami gak takut Kami akan Melaporkan Anda Ke polisi Untuk Karena itu Ancaman 7 tahun Ya kan? Memberikan keterangan palsu Di pengadilan Oleh sebab itu Dan Kemudian Kami akan KKY dan Ke Bapak Alam Pengawasan Di Makarang Agung Melaporkan Hakim-hakim PN Bayangkan saja itu Hakim PN Itu untuk Memerikan Sarat formil saja Lima bulan Surat kuasa Lima bulan Bagaimana itu? Dan Saya akan minta Supaya Guinness Book of Record Mencasat bahwa Ini adalah Persoalan luar biasa Salah satu Yang tanda Keanian dunia adalah Negara publik Indonesia Punya penduduk 250 juta Tapi dipimpin oleh Seorang persediaan palsu Jadi kita minta Supaya Guinness Book of Record Memuat ini Saya kira itu Yang paling penting Nah Terakhir Nah saya minta Ini Mas Bowo Jangan lagi Menghidupkan Orde Baru Jilidua Atau New Orde Baru Ya kan? Kan kita semua Sudah tahu 30 tahun Seperti apa Jadi Jangan karena Maaf Pegang burung Di depan Derece Di depan Si Jinping Lalu kemudian Melahkan tangan Eh kita Negeri Pada Kaya Jangan ada Mengemis Semua ada Arab Saudi itu Cuma minyak Saya dia kaya Kita semua Punya ada Gitu bagaimana sih? Semua Minyak Batu bara Air Udara pun Ada semua Jadi Jangan kita Mengemis Kita negara Kaya India yang Nggak punya Apa Jadi kekuatan dunia Tidak punya Apa Mereka bisa Bisa Menjelajah ekonomi Indonesia punya Semuanya Ngapain kita Pegang burung Mereka Karena nggak punya Presiden asli Nah ini Jadi kita Pengen Supaya Saudara Prabowo Kan benar Meskipun Kita kira-kira Tadi Harus Anda menjadi Presiden asli Jangan Menjadi Presiden palsu Dan Jangan Menjadi Boneka Dari Presiden Palsu Jadi Buka ruang Untuk diskusi Bahwa Negeri ini Bukan hanya Persuaran Usaha makan Siang Saja Bahwa Negeri ini Adalah Semua Kepentingan Cita Kalau Cuman Mikirin Sendiri Pasti Akan Cepat Masih Bukalah Keran Demokrasi Penegakan Hukum Morah Dan Saya Minta DPR Jangan Jadi Kacung DPR Kan Menginisiasi 40 Atau 50 Kementerian Nah Di zaman Soekarno Saya ingatkan Ketika Soekarno Membentuk Kabinet 100 Menteri Itu Adalah Tanda Tanda Kerja Tuhan Jadi Sekali Lagi Tidak Perlu Banyak Menteri Banyak Banyak Sedikit Saja Tidak Jelas Ketika Menteri Itu Lebih Banyak Teman Teman Di Lapangan Bekerja Jadi Oleh sebab Itu Minta Buka Ruang Demokrasi Penegakan Hukum Konstitusi Dan Undang Undang Supaya Negeri Ini Kita Bisa Menjadi Negeri Kita Bersama Bukan Satu Golongan Bukan Satu Partai Jadi Sekali Lagi Kenapa Akibat Gonjangannya Itulah Kita Harusakan Rusaknya Hukum Rusaknya Demokrasi Rusaknya Moral Kekorosan Hari ini Ya kan Ya kan Biasanya Presiden Sudah Palsu Tidak Tau Malu Punya Ijasa Kan Kita Ketemu Dengan Yang Kekorosan UGM Ya kan Dia datang Dia juga Malu-malu Jadi Sekali Lagi Jangan Setelah Ini Saya Ditangkap Setelah Yang Setelah Ditangkap Kami Semua Ditangkap Tidak Kami Adalah Bangsa Dan Cinta Negeri Ini Yang Melaksanakan Undang Asal 45 Ya kan Itu yang paling penting Jadi Buka ruang Obsesi Hey Bambang Satu Jangan Kemudian Menutupkan Obsesi Dengan Kita Gotong Royong Akibat Gotong Royong Yang Kemudian Maling Bersama Masuk Penjara Masuk Penjara Itu Pimpinan Ketua Dan Wakil Wakil DPR Jadi Jangan Anda Bila Ini Gotong Royong Maling Gotong Royong Untuk Nyolong Rame-rame Sekian Baik Masya Allah Takbir Allah Terima kasih